Bagaimana membawa hate dari netizen menjadi profit. Mobil rumah semua ini dari hate nya netizen. Terima kasih netizen. Karena anda, kami tidak. Kami gini juga. Kalau anda tidak ada, kami tidak begini. Thank you, I love you. Saat ini kita melihat epicentrum kekuasaan disesaki oleh banyak generasi muda di dalamnya. Yang paling kentara tentu kontestasi demokrasi lima tahunan yang ranumnya mulai terlihat di 2019. Bagaimana suguhan pesta demokrasi yang menarungkan dua kubu yang sama seperti lima tahun sebelumnya mulai menyajikan wajah-wajah muda dalam bingkai percaturan politik yang acap kita lihat dihiasi wajah-wajah kawakan. Teristimewa Potsi. Si today episode kali ini akan mengundang staff khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini dan Jurubicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Siman Juntak. Halo, ini gua bingung ya. Mau ngomong-ngomong lagi gua lu, gua lu cuma biasanya kan ngelihat sosok-sosok politik tuh serius. Jadi selamat siang abang-abang saya ucapkan selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat yang baik-baik untuk abang-abang semua. Sehat? Sehat. Wah ternyata gak juga ya. Tapi soalnya lebih asik ngobrolnya kami semua disini juga tentu sudah menjalankan protokol kesehatan. Sudah diswap dan hasilnya negatif. Seluruh staff dan juga tim yang ada disini yang bertugas diproduksi juga menggunakan masker menjaga jarak. Untuk itu para citizen pemirsa yang saat ini menyaksikan kita mau buka masker dulu. Boleh ya bos ya? Boleh, boleh. Boleh dong ya kan? Dan nanti boleh digunakan juga headsetnya. Oke. Gak bisa nyata saya. Gak bisa ya? Bukain nih. Oh izin nih gak apa-apa ya? Ternyata. Brand ya? Branding. Jauh lebih klimis dibanding di Instagramnya ya? Mungkin karena tinju mulu disini. Ada hubungannya politik sama jadi suka tinju? Oh iya ada hubungannya tuh. Ada hubungannya ya. Jadi tinju itu kan apa namanya mengolah emosi supaya tetap tenang. Tapi agak tajam. Asih. Tapi kenapa tinjunya cuma sama sansak? Emang harus dengan siapa? Belum ada rencana sama politisi lain atau siapa? Ini lagi ngetrend loh. Siapa? Siapa? Misalnya siapa kalau misalnya diajak ada nih saya kan juga punya media untuk olahraga. Wah. Kalau saya sebagai promotor. Promoter. Memilih siapa yang ditunjuk untuk bertinju sama abang siapa kira-kira? Dibawa kontraknya aja dulu bro. Saya akan budgeting akan kita amankan semua. Asal memang ditunjuk dulu siapa kira-kira calon lawannya. Siapa yang pas ya kira-kira? Siapa ya kira-kira ya? Gue belum dapet gambaran. Belum dapet gambaran atau belum ada yang sepadan? Belum ada yang sekelas kayaknya. Belum ada yang sekelas. Atau faldo gimana? Gaknya gak apa-apa. Coba coba coba. Gak kita harus hormat sama yang lebih senior. Oh. Ini masalah senioritas? Oh iya. Oh bukan masalah. Gak enak kita kan pas mau. Oh gak enak nih senior kita nih. Oh. Bukan masalah kemampuan ya? Bukan. Pembinaan. Tapi ini seru juga kan? Tapi muda itu kayak gitu enaknya. Apa tuh? Leveragenya gitu. Leveragenya ada. Ya bisa ngaku salah aja sama senior. Ya namanya juga senior. Mending minta izin daripada minta. Mending minta maaf. Daripada minta izin. Daripada minta izin. Maaf ya bang. Saya pikir itu cuma nama istri. Ternyata sama senior juga ya. Oh iya iya iya. Tapi senang sekali disini bagaimana citizen kita bisa kan membahas. Ini kan politisi-politisi yang memang sudah. Memang masih muda juga lah. Bukan sudah pernah muda kan gitu. Saya juga tadi baca selama ini juga profilnya. Tidak ada yang lebih tua dari saya ternyata. Hanya masalah penampilan saja. Karena saya memang biasa di TV. Jadi lebih muda. Mungkin kelihatannya lebih muda ya. Tapi memang ini menarik untuk nanti kita kulik lah bersama-sama. Ngomong-ngomong kesini juga tadi ada drama ya. Drama apa? Drama apa? Saya melihat memang lu punya apa ya. Betul. Justifikasi kalau ini lebih senior gitu loh. Iya kan. Tadi kan kayaknya ada. Kayaknya kalau senior itu nunggu tuh caranya kayak gitu ngasih tau kade-kadeknya. Di apain tadi? Katanya ini podcast gak bisa mulai. Oke. Kalau gue belum dateng. Kebetulan gue emang dateng lebih akhir dibanding beliau. Emang Paldu sudah apa inggit dengan jabatan publik. Oke. Jadi biasa agak telah. Kalau jabatan publik gitu bang? Enggak dong. Biasanya pejabat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Yang ditunggu oleh pejabat yang lebih rendah. Oh gitu. Kayaknya tadi saya nunggu hampir satu jam. Oh gitu. Enggak gitu kan. Dan saya wajar kok begitu gak apa-apa. Wajar. Memang orang cepet berubah kok. Wajar berubah. Dulu gak gitu? Enggak. Jangan jadi black campaign. Enggak, enggak. Faldo gak nunggu. Sampai bagian itu udah dipotong orang bang. Udah kebutuh dipotong orang. Udah disebar di Twitter gitu. Enggak mungkin Faldo nunggu. Saya nunggu Faldo tadi. Enggak mungkin. Cuma satu jam kok. Jadi tadi citizen kalo anda tau di ruang tunggu tadi terjadi ketegangan. Tapi sebenernya bukan salah mereka berdua. Karena emang kita sengaja callingannya beda ternyata. Oh gitu. Jadi sejam lebih awal. Karena ternyata tadi dipikir mungkin abang ada di daerah yang satu jam lebih daripada di Jakarta. Oh. Padahal kita sama-sama warga Bintaro. Sama-sama. Tapi yang menarik juga ini citizen. Ini kan memang sama-sama Siman Juntak kami berdua ini. Oh. Jadi kalo di Saipapola ada Rico Siman Juntak. Sama Samuel Siman Juntak. Nah sekarang di politik juga ada Bang Dhanil Siman Juntak. Tapi kalo di kami ini sama-sama nomor berapa bang? Kita 17. Sama nomor 17. Oh ada nomor serinya. Iya. Ada turunannya jadi kami. Itu Marta Rumbo namanya. Marta Rumbo. Jadi kita tau harus manggil apa. Oh. Berarti ini sepangkat nih. Nah ini sepangkat. Berarti satu kelas dong bisa tinju dong. Masuk barang itu. Aku aja penol-motornya. Orang Batak itu kalo udah bersatu berbahaya. Oh berbahaya. Contohnya. Kami memang lebih sedikit. Tapi gak juga. Ada yang pengacara lagi rame. Sesama Batak ya. Justru itu. Biasanya orang Batak rame nya pas di media. Iya. Tapi kalo gak. Besoknya udah di lapo itu. Udah di lapo. Jadi kalo boleh tanya duluan ke. Kalo di Batak sebenernya ini APARA namanya. Karena sekarang selevel. Tapi kan ini kita ngomong politik kan. Jadi aku panggil lah Pak ya. Bang aja. Atau Dahnil lah namanya. Bang. Jadi waktu. Sekarang kan jadi juru bicara Pak Prabowo. Bukan sekarang sih. Tapi pokoknya sampai sekarang. Iya. Waktu akhirnya ditawari. Dan dalam posisi Pak Prabowo sekarang. Menjadi Menteri. Itu. Mikir-mikir. Apa memang. Memang minta. Apa. Pasti. Sejak awal diajak oleh Pak Prabowo. Di Pilpres ya. Di Pilpres. Saya kan basicnya di kampus. Saya dosen. Akademisi. ASN bahkan. Iya. Kemudian di. Minta Pak Prabowo. Menjadi. Dan Bang Sandi. Pada saat itu. Jadi koordinator jubir. Prabowo Sandi. Jadi Capres. Saya kemudian putuskan berhenti. Sebagai ASN. Kemudian. Sebagai dosen masih. Karena. Dosen ya sampai mati kan. Mengajar tuh. Efesien saya ya. Ngajar. Nah sudah. Disitu. Selesai Pilpres. Ternyata. Kami belum. Di Amanahi. Jadi presiden gitu ya. Paldo waktu itu. Bersama dengan saya. Waktu itu ya. Ya waktu itu. Bersama. Karena beliau. Salah satu anggota. Juru bicara. Prabowo Sandi. Nah kemudian. Pak Prabowo. Di. Minta untuk. Menjadi. Menteri. Menteri Pertahanan. Nah Pak Prabowo. Pada saat itu. Masih. Sebelum diajak. Masuk ke. Kementerian Pertahanan. Pak Prabowo sudah. Minta duluan. Bahwasannya. Setelah Pilpres. Ya sudah. Nil Anda ini kan. Sudah. Kecebur. Ngapain lagi. Naik. Berenang saja. Terus. Kata Pak Prabowo. Artinya. Lanjutin saja. Apa namanya. Portofolio. Sebagai politisi. Akhirnya ya. Diskusi dengan banyak teman-teman. Saya lanjut. Masuk politik. Pak Prabowo minta. Jadi jurubicara. Beliau sebagai ketua umum. Partai Gerindra. Saat itu. Ya. Pak Prabowo jadi menteri. Pak Prabowo masih minta. Saya ikut beliau di. Kementerian Pertahanan. Terus. Terang. Bang Palen. Saya ragu pada saat itu. Oh sempat ragu. Ragu. Karena begini. Saya ini ke. Naturalnya. DNA nya. Oposisi. Jadi. DNA nya itu. Oposisi. Kenapa saya sebut. DNA oposisi. Saya latar belakangnya. Orang kampus. Ya. Dulu aktivis kampus sama. Kayak Faldo gitu. Jadi kemudian. Jadi ketua umum. OKP. OKP Islam. Kemudian. Aktivis anti korupsi. Jadi. DNA nya itu ya. Oposisi. Nah kemudian. Tiba-tiba. Diajak Pak Prabowo. Masuk pemerintahan. Menemani beliau. Sebagai jurubicara. Menteri Pertahanan. Nah itu. Saya agak gamang gitu. Gamang ini. Wah ini. Masuk. Kan seolah-olah. Kalau udah masuk. Apa namanya. Pemerintah itu. Idealisme luntur. Seperti dituduhkan ke Faldo dan saya. Kan idealismenya gak ada lagi. Macam-macam. Tapi kemudian. Saya ingat sekali ada. Tokoh senior. Tokoh senior. Saya ingat. Waktu itu namanya Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said. Itu bilang ke saya begini. Nil. Lu itu masih muda gitu loh. Waktumu masih banyak. Waktumu masih banyak. Coba bayangkan. Lu dan teman-teman muda. Itu berpotensi jadi pemimpin di masa depan. Tapi kalau kalian minim pengalaman. Maka kalian gak punya portfolio yang kuat menjadi pemimpin. Ya. Maka kamu harus punya medan yang banyak. Dalam tanda kutip. Medan kepemimpinan yang banyak. Kamu sudah teruji sebagai oposisi. Sebagai aktivis pemuda. Sebagai aktivis anti korupsi. Sebagai akademisi. Kamu sudah teruji. Pertanyaannya sekarang. Lu sudah teruji belum sebagai bagian dari pemerintah. Sudah teruji belum sebagai eksekutif. Sama sekali. Belum ada. Nah pada saatnya nanti lu. Misalnya ada kompetisi. Harus jadi ABCD eksekutif. Orang tanya pengalaman lu. Orang lagu. Kan sekarang banyak anak muda yang diminta jadi jubir. Kemudian publik lagu gitu kan. Jadi pejabat publik lagu. Karena gara-gara miskinnya anak muda itu ya pengalaman. Kalaman. Nah nasihat toko senior ini sudah masuk nih. Akhirnya portfolio lu itu. Lu pernah jadi oposisi. Lu pernah jadi eksekutif. Lu jadi orang yang paripurna. Komplit. Nah jadi itu jadi modalitas kepemimpinan yang positif ke depan. Terus terang nasihat itu saya ingat. Kemudian saya putuskan ketika diajak Pak Prabowo. Ya sudah saya jadi juru bicara Pak Prabowo di Menteri Pertahanan. Nah yang kedua yang uniknya. Kementerian Pertahanan ini ngurusin militer. Lompalin. Dan ini adalah sesuatu yang baru bagi saya itu pertama. Bahkan saya justru dulu banyak mengkritik militer segala macem kan. Akhirnya ketika masuk disitu ya banyak orang ragu. Daniel bisa apa? Daniel itu dokter ekonomi. Latar belakangnya ekonomi kebijakan publik. Ngomongin militer. Tiga bulan gue gak ngomong bro. Jadi jubir tapi tiga bulan gue gak mau jawabin wartawan. Kenapa? Yang gue kerjain tiga bulan itu gue belajar. Nah yang orang lupa, publik lupa atau pengamat lah. Pengamat lah yang mengkritisi lupa. Saya ini dosen. Saya ini akademisi. Salah satu modalitas penting dari akademisi itu adalah belajar cepat. Kami punya tradisi belajar. Karena habitnya kami ya belajar. Akselerasi ya. Akhirnya yang saya lakukan tiga bulan itu gue baca semua buku tentang pertahanan dalam dan luar negeri. Gue baca tentang diplomasi internasional, politik global, geopolitik, geostrategis. Gue hafalin itu belajar tentang senjata dan segala macem. Kemudian saya diskusi dengan banyak jenderal segala macem. Bulan keempat gue udah pede ngomong di media. Gue bisa menjelaskan banyak hal. Jadi itu akhirnya gue dapat hal yang baru. Dalam waktu ini udah jalan dua tahun. Gue akhirnya banyak nulis tentang pertahanan. Jadi insya Allah bulan ketiga sebagai tradisi akademisi gue tulis buku biasanya. Langsung buku aja belajar otodidak juga ya. Saya akan ke Bang Valdo. Tapi satu aja. Jadi lebih enak oposisi atau? Enak dua-duanya. Oh enak dua-duanya ternyata. Kuncinya ada di kontribusi. Oh ada di kontribusi. Kontribusi. Di dimanapun kami berada. Enak dua-duanya ternyata ya. Harus diceburin dulu. Harus coba dulu. Kok lu ketawanya gak terlalu lepas sih pas jawabnya. Segen-segen. Kalau Bang Valdo gimana? Ceritanya. Kalau yang sebelumnya kan udah ada ceritanya tadi juga kan. Dari masa waktu itu pemilihan presiden. Tapi kan akhirnya sekarang ditawari waktu itu. Dan sekarang menjadi staffsus ya. Staffsus. Mensesnek. Tapi juga banyak yang bilang ya keju bir juga gitu. Iya. Bidang komunikasi dan media. Iya. Bidang komunikasi dan media. Ada lima orang kalau gak salah. Ada lima orang. Pak Pratikno. Iya. Itu gimana waktu itu? Ya waktu itu sih sebenarnya. Saya mungkin. Apa ya. Ada. Ada milip tadi pas ketika dengar Bang Daniel cerita gitu. Tapi kalau saya mungkin karena. Menjalani proses politiknya. Agak. Ini ya. Agak duluan kali ya. Dari Bang Daniel gitu. Saya sempat pindah partai. Dia senior kalau politisi dia senior saya. Enggak. Sebagai politisi. Enggak sempat pindah partai juga gitu kan. Oh iya. Sebelum kan saya di PAN gitu. Kalau Bang Daniel kan memang dari ASN mundur gitu kan. Ya. Jadi skema pindah partai dari apa. Dari kelompok yang dulunya oposisi ke kelompok yang paling getol membela presiden hari ini gitu. Bahkan hari ini kadang-kadang lucu juga Bang. Bapak presiden itu belakangan lagi sering di kritisi oleh PDIP. Di which is dia adalah presiden dari PDIP. Iya. Yang membela adalah orang kader PSI yang dulu dari PAN gitu. That's politics gitu ya. Oke. Jadi agak aneh gitu. Agak canggung. Ini kan bukannya presiden abang yang dukung kenapa. Sekarang saya bela gitu. Dulu saya kritik gitu kan. Kayaknya gitu ya sekarang ya. Tapi pada akhirnya kan kami melihat ini adalah sebuah. Ini ya sebuah ya ini mungkin gitu. Jadi kalau saya teman-teman ngelihat ah politik gak mungkin. Everything is possible. Yes. Possible sangat mungkin sekali. Nah jadi kalau kami memang waktu itu memang ada panggilan dipanggil sama Pak Menteri Pak Pratikno untuk ngobrol-ngobrol sebenernya di awal. Ngobrol-ngobrol bicara-bicara soal bagaimana kondisi hari ini. Kondisi komunikasi dan sebagainya. Emang kan kayaknya pada akhirnya setiap politisi itu punya weapon gitu ya bang ya. Ada yang weaponnya itu mungkin pakai proximity, kedekatan. Orangnya siapa, orangnya siapa gitu. Atau mungkin weaponnya itu capital. Capital. Datang bawa duit, tar gitu kan. Ada yang weaponnya itu mungkin social activity. Dia kayak ex tadi ex Pepe Muhammadiyah, ex apa, ex apa. Yang terakhir mungkin popularity. Nah mungkin kalau saya pribadi mungkin pakai yang keempat kayaknya. Popularity. Mungkin karena banyak masalah. Banyak bikin keramaian gitu kan yang mungkin. By plan kan itu? Somehow itu gak by plan. Tapi karena terjadi kita punya plan kan gitu. Akhirnya bikin Bang Daniel kayak ayo udah biarin aja. Karena dulu kan saya itu dilepas ke TV karena Bang Daniel. Oke. Jadi gak bisa saya bilang Bang Daniel gak ambil peran dalam. Oh jadi waktu itu kisahnya, lu jadi yang sering muncul itu. Termasuk sekali ketemu sama gue tuh. Ini. Ini yang di belakangnya. Ini orkestratornya pak. Yang ngasih jadwalnya. Iya dia yang ngasih jadwalnya. Lu callingan kesana, lu callingan. Lu kesana, lu kesana, lu kesana gitu. Ternyata distributor talent. Ya, ya, ya. Ya distributor talent. Nah jadi waktu dipanggil itu Bang. Dan positifnya sekarang di beda partai semua ya? Iya makanya. Berarti emang apa, intuisi tepat nih. Nah jadi panggil Bang disuruh apa, yaudah bantu gitu. Bantu, ya itu bantulah. Dan oke ya so far ya? Ya gimana ya? Mungkin karena melakukan, sebenernya apa yang kita kerjakan ya. Mungkin yang Bang Daniel kerjakan juga. Itu relatifnya mirip sama apa yang kita kerjakan di Kilti. Oh jadi gitu ceritanya. Tapi kayaknya juga masih apa, masih sedikit ya. Banyak cerita kayaknya kan yang bisa dikulik kan. Banyak, banyak. Kalau bisa dibahas nih kita ini sampe besok pagi. Bisa sampe besok pagi. Atau bisa jadi seri ya. Bingung subtitlenya nanti ditulis. Tapi emang basically kalau gak tau gue salah baca referensi ya. Sebenernya emang ahli-ahli di ilmu komunikasi. Oh saya malah justru latar belakang gue ekonomi. Ekonomi kan? Terus lu ke Inggris juga kan? Aku hukum sih. Hukum kan? Hukum alam tapi. Lu berarti maksudnya buat apalah. Bukan hukum tata negara. Fisika. Fisika kan? Ya berarti kan buat apalah ini orang-orang yang pada ilmu komunikasi. Dimana tertingginya kalau untuk negara ini kan jadi jubir lah. Jadi ada. Lah kok ini malah orang ekonomi sama orang Fisika. Bukan bro. Ada namanya orang pelatih bola. Iya. Ada pemain bola. Betul. Ya kan kan begitu kan? Pelatih pasti gak jago main bola. Rata-rata gak jago main bola. Rata-rata gak jago main bola. Tapi jurusannya tetep bola. Iya. Tapi dia tau teorinya. Tau. Kami ini apa para jubir terapan. Oh. Menguasai komunikasi terapan gitu loh. Secara teori. Karena sering jageling-jageling bola aja gitu ya. Maldo ini mantan ketua BEM UI loh. Iya loh. Pepe Mamadiyah. Saya mantan yang kerjanya ngomong terus kan. Oke. Dai segala macem. Di kampus ngajar dosennya. Memang ngomong itu ya modal kami sama kayak Bro Valentino kan. Bapak komunikasi juga. Saya seincer emang jubir. Cuman gak dateng-dateng akhirnya yaudah aku jadi host. Makanya pas dikasih tau wawancara yang jubir. Waduh. Ini yang ngambil-ngambil lahan gue. Gak lah. Saya pernah bilang saya kalau mau ikut politik asal jadi jubir. Oh gitu ya. Ternyata jubir itu prosesnya justru panjang baru bisa jadi jubir. Sekarang belum mau kami lakukan apa? Bikin podcast. Saya gak mau bikin podcast. Sama-sama. Karena? Karena nanti ngambil kerjaan. Nah bukan kali aja perlu host. Ya tetep aja saya hostnya. Tapi berarti memang terapan ya gak melulu. Harus dari komunikasi tetapi ternyata bisa sambil belajar. Betul. Atau memang empat tadi empat yang setuju gak empat tadi itu? Apa tuh? Pendekatan ya proximity, capital. Ya itu kan modalitas dalam politik ya. Kayak Bro Valentino udah punya modal. Ya. Capital pasti banyak. Capital pasti banyak. Depth in depth. Apalagi populer oke. Tampan si Manjuntak pasti tampan. Gak ada yang gak tampan. Gak ada yang gak tampan. Si Manjuntak itu gak ada yang tampan. Sorry Bro gak ada yang gak tampan. Ya rata-rata si Manjuntak itu memang tampan. Ya betul. Ya betul. Justru itu. Justru sorry kita belok sedikit. Justru itulah kelemahannya kita pas melamar mertua. Oh gitu. Kalau memang orang Batak juga. Kenapa? Karena kalau, wah calonnya si Manjuntak. Wah bahaya ini. Karena Flamboya. Flamboya. Ya di cut aja kalau gak bisa naik. Lanjut Bang. Jadi menurut Abang itu. Ya itu modalitas. Yang mana? Memang modalitas. Di setiap politik ya. Bagian-bagian itu tadi disebutkan Faldo ya modalitas penting. Kalau Abang yang proximity tadi emang deket sama Pak Prabowo ya. Dia punya semua. Justru saya dengan Pak Prabowo gak kenal dulu itu. Punya semua. Capital punya. Semua. Oh capital juga. Modala dari ini. Oh iya man. Jadi saya mau katakan begini. Saya dulu dengan Pak Prabowo itu gak kenal sama sekali. Tahun berapa gak kenalnya? Gak kenalnya tahun berapa? Sampai tahun berapa gak kenal? Gini loh. Saya kenal Pak Prabowo itu seperti orang-orang di luaran. Publik mengenal Pak Prabowo. Pak Prabowo itu serem gitu. Pak Berwibawa. Susah didekati. Kira-kira begitu. Oke oke. Yang di gambaran kepala saya begitu Pak Prabowo ini. Sama-sama saya lah sampai hari ini. Iya. Kira-kira yang sekarang saya. Karena saya gak deket. Iya karena Mas Palen kan gak milih Pak Prabowo waktu itu. Iya. Iya waktu itu gak milih. Acara-acara kayak gini gak ada yang milih kita bang. Betul. Iya beliau gak milih Pak Prabowo pada saat itu. Tapi kalau nanti Pak Prabowo maju lagi misalnya kemungkinan dia akan milih. Oh iya iya. Abang liat postingan saya waktu di Senayan ya. Enggak maksudnya saya ngeliat Pak Prabowo seperti orang-orang liat. Nah kemudian ketika diajak Pak Prabowo Bang Sandi. Kemudian saya banyak deket dengan beliau. Perspektif semuanya berubah. Memang tak kenal maka tak sayang. Pak Prabowo itu ya jauh berbeda seperti yang dituduhkan banyak orang gitu. Ternyata beliau orangnya humoris. Beliau orangnya. Apa jokesnya yang paling mengenal? Oh banyak sekali. Dan Pak Prabowo itu saya tidak merasa. Potongan stand up nya Pak Prabowo itu lucu banget. Oh iya. Pak Prabowo itu gak pernah merasa. Saya gak pernah merasa. Apa namanya. Tidak mendapatkan ilmu dari diskusi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini ensiklopedia. Apalagi terkait dengan sejarah. Milito. Ini beneran nih. Iya betul. Bukan karena udah deket. Bukan endorse nih. Enggak. Gue jubir. Dan pasti. Dan beliau orang yang banyak baca. Tradisi baca itu. Nah disitulah menurut gue. Gue ketemu dengan Pak Prabowo. Tapi maksud gue. Mungkin tadi research gue kurang dalem gitu. Tapi proses akhirnya bener-bener lu dipanggil untuk ketemu pertama kali itu. Kenapa? Nah waktu itu gue masih ketua umum pemuda Muhammadiyah. Oh dari situ. Dan gue salah satu tokoh yang paling vokal terhadap Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi. Terhadap Pak Jokowi. Awalnya emang gak oposisinya Pak Prabowo? Enggak. Karena Pak Prabowo oposisi pada saat itu. Betul. Maksudnya oposisinya oposisi kan. Gue mengkontrol pemerintah pada saat itu. Oh jadi lu vokal. Dalam posisi gue sebagai ketua umum pemuda Muhammadiyah. Dilirik lah. Nah itu kemudian diundang Pak Prabowo. Pak Prabowo minta perspektif gue dari sisi toleransi keagamaan dan macam-macam. Nah Pak Prabowo kemudian ngajak pada saat itu. Nah kemudian dilanjutkan oleh Bang Sandi dan seterusnya. Head hunter nya ada juga ya. Berarti untuk lihat potensi-potensi. Ada. Nah Pak Prabowo itu kelebihan Pak Prabowo. Pak Prabowo senang dengan orang-orang muda. Jadi kalau bro Valentino perhatikan di sekitar Pak Prabowo. Lihat saja foto-foto Pak Prabowo. Di sekitar Pak Prabowo itu kan pasti orang-orang muda. Dan rata-rata orang muda ganteng. Jadi kira-kira kalau di sekitaran Pak Prabowo itu ya agak ganteng. Bener gak? Rata-rata begini. Bukan. Saya tadi seman junta ganteng katanya kan. Bukan. Ini bukan tentang saya. Tentang yang lain. Yang lain. Jadi memang Pak Prabowo senang yang muda. Beliau senang anak-anak muda yang progresif. Yang siap 24 jam untuk diskusi. Diskusi tentang politik. Dan saya pikir kita butuh politisi model Pak Prabowo yang kasih ruang luas bagi anak-anak muda. Anak-anak muda. Yang satu emang gak suka sama anak-anak muda? Yang mana? Kalau yang bukan Pak Prabowo. Siapa nih? Siapa nih? Siapapun lah. Siapa dong? Mesti jelas. Bukan Pak Prabowo, Pak Sandi bisa. Oh ya Pak Sandi bisa ya? Pak siapa lagi ya? Banyak sih Pak Capres ya? Iya. Pak Jokowi suka anak-anak muda gak? Banyak betul. Pendukungnya kan banyak anak muda. Oh ya berarti sama dong sama anak-anak muda dua-duanya ya? Dulu kan pendukung anak-anak muda banyak di sebelah sana juga. Oh gitu. Sama aja sih sebenernya. Mungkin beda tongkrongan aja. Berarti gue ambil kesimpulan. Saya ambil kesimpulan kalau untuk posisi staff Sus Jubir gak melulu di disiplin ilmu yang di kuliah atau dimanapun. Nah tapi yang gue liat emang politisi muda ini identik dengan dulunya aktivis. Paling tidak dia terlibat paling tidak dia anggota paling tidak dia mungkin pernah menjadi apa dalam kegiatan-kegiatan kampus yang sifatnya mengarah ke dunia politik. Bener gak? Ya walaupun gak semuanya ya. Oke. Tapi mungkin somehow ya kadang-kadang saya menganggap itu semacam kayak antara privilege atau beban. Oke. Kalau udah masuk ke dalam ini dari mahasiswa? Dalam artian kalau kita udah punya apa tato misalnya sebagai ex apa. Bisa dibilang privilege karena orang udah tau kita duluan. Orang juga bisa ngecek track record kita. Dulu Bang Dhanil jadi ketua PP Muhammadiyah ngapain aja kan dia bisa dicek. Aku waktu di BMI bisa dicek. Terus di juga ya PPI ya? Ya di PPI di Inggris misalnya. Tapi kan ini juga jadi beban. Kalau kita gak deliver. Oh ternyata kualitas PP Muhammadiyah cuman segitu. Oh BMI cuman segitu gitu. Nah kan kasian. Jadi memang muda ini kayak pisau mata dua sih menurutku. Jadi kalau kita mau pake banget-banget sampai mentok ya hati-hati. Karena korbannya mungkin bukan kita tapi junior kita. Yang ada disitu dulu. Yang disetelah kita nih. Yang waktu itu disana. Iya setelah kita nih mungkin akan kena. Mungkin ya kalau Bang Dhanil gak deliver sebagai jubil atau sebagai ex-PP Muhammadiyah tuh jadi semua. Rata-rata jadi anggota DPR, jadi apa, Bang Dhanil di merintah gitu. Even BMI juga misalnya kan jadinya susah-susah gampang sih. Karena memang orang. Karena gini kadang kita itu kan juga gini gimana cara kita dikenal dengan cepat gitu. Orang ketemu banyak orang. Misalnya kayak Bang Valen. Ya sudah jepret sudah clear gitu. That's Valen gitu kan. Dikira gue gak ada proses kali ya. Gak maksudnya gitu Bang. Ciri khasnya. Ada khas sehingga dikenal orang. Dikenal gitu kan. Bang Dhanil yaudah PP Muhammadiyah. Oh Valdo ya dulu dia demonstran. Sama lah gitu. Kan gitu aja. Nah sulitnya kadang-kadang kita itu gak sadar. Misalnya mungkin untuk teman-teman anak muda yang bakalur politik gitu. Gak semuanya harus dari akademisi. Eh gak semuanya harus aktifis. Mbak Maudi Ayunda? Scholar. Kuliah. Benar. Stanford, Oxford. Tetep jadi jubil G20. Jadi ya itu cuma jalan aja mungkin. Tapi pas gak penunjukan itu? Ya kalau menurut saya sih. Setuju gak? Saya setuju gitu. Kapasitasnya sebagai jubil memang oke. Karena gini dulu bicara itu bukan soal. Ini menurutku ya. Ini mungkin pemahamanku salah. Dengan pengalamanku yang sangat pendek ini. Bahwa jubil itu pada akhirnya bukan membicarakan kebenaran atau menjawab doang. Apa yang disampaikan. Tapi bagaimana dia dalam derajat tertentu menjadi bemper. Alahan. Iya karena kalau seandainya yang jubil salah. Saya salah nih. Ini masih bisa di benerin sama Pak Pratikno. Hmm. Bang Daniel salah nih. Misal skip salah ngomong misal. Masih di benerin sama Pak Prabowo. Tapi kalau yang salahnya udah Pak Pratik. Yang salahnya mohon maaf. Pak Presiden. Gak ada yang benerin lagi. Oh. Gitu loh. Jadi ada positioning. Iya kita harus tau diri. Kita mungkin gak boleh bohong aja yang pasti. Kita gak boleh bohong. Belum tentu bener juga. Karena bener salah kan subjektif. Setuju Pak. Saya termasuk orang yang selalu berkeberatan mengeksploitasi umur biologis. Nah itu dia. Saya termasuk yang berkeberatan. Saya gak pernah tertarik diskusi terkait dengan oh ya kami anak muda kami lebih unggul. Dan kami harus dapat tempat. Ya kami harus dapat tempat. Lelah kita Bang. Tempat apa namanya. Itu sama halnya ketika lu bicara rasialisme dan macam bagi gue. Ya. Itu sama. Yang harus muncul itu apa? Kompetensi. Jadi menurut gue diskursus yang harus muncul di publik. Itu bukan hal yang tadi istilah gue itu istilahnya biologis. Ya. Dia harus masuk pada hal yang kompetensi. Ya. Jadi kalau kemudian misalnya ya. Ini yang lagi rame Maudie Ayundia. Ya dia populer. Dia anak muda. Pinter loh. Maudie itu lulusan Stanford. Yang kekurangan Maudie apa? Pengalaman. Anak muda yang gak punya pengalaman. Tapi kalau kemudian itu ragu. Malah justru bagi gue misalnya bagus. Kan Maudie sekarang diserang oleh banyaknya. Nah Maudie harus terbiasa dengan itu. Ya betul. Nah jadi malah gue selalu di Twitter gue bilang. Maudie bagus ini semakin banyak yang mengkritik Maudie. Semakin banyak yang meragukan dia misalnya. Semakin. Tadi sama yang gue bilang. Orang ragu dengan gue karena gue gak punya pengalaman militer. Gak punya latar belakang pertahanan. Yang gue lakukan apa? Ya gue belajar. Belajar. Dan itu kritik. Nah itulah ruang publik. Nah tapi kemudian tidak semerta-merta yang muncul ya gue muda. Nah itu menurut gue modalitas yang gak perlu di eksploitasi. Dan kasih liat kompetensinya ya. Ya tunjuk aja kompetensi. Nah kalau sudah masuk ruang publik. Kemudian tidak siap dimaki. Tidak siap dicaci. Tidak siap dikritik. Ya gak usah jual cendol saja. Jual cendol pun dikritik. Jual cendol pun dikritik. Itu masih dikritik. Kok dikit nih Pak S nya. Kan saya begini. Ini teman-teman saya dulu yang misalnya dukung 02. Bang Daniel sekarang banyak dimaki oleh emak-emak 02 segala macem. Oh iya. Tapi bener bang? Iya. Di sosial media kan. Oh iya dimaki. Bang Daniel nih apa. Bang Daniel dan Pak Prabowo pengkhianat. Mengkhianat. Mengkhianati pengikut 02 macem-macem. Kan gitu kan. Jadi mengkhianati ya. Dan banyak teman-teman bilang. Mas lo diserang begitu gak ini. Loh emang kapan gue gak diserang? Ketika gue masuk di ruang publik. Ketika gue dukung Pak Prabowo dari kampus masuk politik. Gue diserang loh. Diserang oleh siapa? Diserang oleh orang yang gak suka dengan Pak Prabowo. Ya betul. Dulu yang nyerang gue ya Mas Valentino. Gak. Gak. Mini contohnya gitu. Iya. Maksud gue. Jangan nanti Pak Prabowo liat kayaknya gue. Ini bang. Makin jauh jadi Cabin Manhattan. Iya. Enggak juga. Disitu juga lah gue. Enggak. Pas gue ketika gue kampanye. Waktu bersama dengan Pak Prabowo. Ada yang seperti itu. Kami berkompetisi dengan Pak Jokowi. Kan yang nyerang gue orang-orang pendukung Pak Jokowi. Iya betul. Nah jadi gak ada yang berubah sebenarnya. Pelaku penyerangnya aja yang berbeda. Jadi kira-kira. Begalnya berbeda. Begalnya berbeda. Jadi sebenarnya. Gak. 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 Apa namanya. Gak. 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 Sama dengan teman-teman yang lain. Anak muda. Kalau gak siap berkompetisi. Gak siap di hina. Gak siap. Udah gak usah masuk ruang publik pokoknya. Jadi kayak saya ya udah masuk aja. Ngajar berangkat ke kampus. Ngajar pulang. Sudah selesai. Nah ketika masuk ruang publik. Saya harus siap disitu. Dan bukan cuma kita loh. Saya ketika masuk ruang politik. Ibu bapak saya. Almarhum ibu saya. Bapak saya. Saudara saudara. Sekarang anak-anak saya. Itu saya ingatkan. Saya sekarang di ruang publik. Maka isu terkait dengan saya. Itu pasti akan dieksploitasi. Orang akan maki kita. Orang akan cari kelemahan kita. Orang itu akan lebih senang ngeliat kita terpuruk. Ketimbang ngeliat kita sukses. Kenapa? Karena tontonan yang menarik itu ketika kamu terpuruk. Jadi ketika kamu gak terpuruk. Itu bukan tontonan menarik bagi netizen. Benar. Share nya gak tinggi. Share nya gak tinggi. Bad news is a good news. Kira-kira gitu. Jadi ya sudah dinikmati saja. Itu jadikan batu loncatan. Untuk kemudian. Kita bisa lebih kuat. Jadi saya selalu ingatkan. Anak-anak saya ini sekarang kan. Sudah mulai besar Mas Valen. Dan mereka mulai terbiasa dengan itu. Bahkan sekarang. Ketika ada fitnah. Ada apa. Saya suka bercanda. Maklum. Selebritis. Semua yang gitu. Udah di ruang publik. Iya ruang publik. Tapi kadang kebalik. Perannya udah gak apa. Orang-orang politik ini. Politisi ini udah gak baper. Yang baper tuh netizennya. Karena lu. Gue udah baper sama kalian. Kok kalian. Gak baper sih sama gue. Nah itu gimana ngadepinnya. Ini kan ceritanya mirip. Tapi lu duluan kan. Hahaha. Duluan pindahnya. Hahaha. Ya ya ya. Ya kan. Ya jadi lu udah duluan ngalamin. Jadi gue nanya dulu. Itu kata kunci quote yang bagus loh. Politisinya udah gak baper. Netizennya yang baper. Netizennya baper. Karena udah percaya. Udah bawa perasaan kan. Kena prank gitu ya. Gimana tuh. Gimana tuh. Gimana bang. Kalau gue sih gini ngeliat. Kasus ini. Memang gue kadang-kadang. Udah ngeliat apa yang ada di media sosial. Iya. Itu adalah Valdo yang di media sosial. Oke. Jadi Valdo yang lo kenal itu. Ya Valdo yang udah. Terbentuk. That's Valdo as product. Secara personal branding. Ya ya itu produk politik. Bernama Valdo. Ya kayak gitu karakternya. Agak tengil tipis-tipis. Gitu kan ngotot. Gitu kan. Pantang kalah. Nah tapi kalau misalnya. Lu kenal sama gue. Pasti lu tau. Gue gak kayak gitu. Sebagian. Walaupun gue juga ngotot. Jadi gue udah bisa misahin. Diri gue di medsos. Sama diri gue yang asli sih bang. Jadi gue gak. Jadi gue ngeliat itu kayak. Oh yaudah. Tapi tersenyum Bang Daniel tuh. Kayaknya kenapa bang. Gue baru denger Valdo gitu. Jadi menurut gue. Kalau dia ini melakukan apa. Dualisme. Keperibadian. Karena gue gak. Gue gak. Gak. Mungkin bedanya sama Bang Daniel. Bang Daniel tuh masih ngerespon tuh. Oh di respon Bali. Dia masih appreciate sama orang-orang. Yang memberikan. Effort mikirin dan ngejelek-jelekin dia. Iya. Saya reso makasih. Effort. Sendiri gak pake admin. Kadang saya sendiri. Ada admin juga. Jadi gini. Kan sosial media tuh. Dia dijawab sama dia. Semua tuh kemakian segala lainnya. Kadang saya jawab. Memang saya jawab. Dia jawab. Kenapa? Kadang temen-temen. Bro lu ngapain sih jawab-jawab gitu. Termasuk saya nanya bang. Bang ngapain jawab sih bang gitu. Lu ngapain lu jawab. Lu coba bayangkan. Kasian lu mereka itu. Mereka itu mau mengeluapkan emosi dan kekesalannya kepada kita. Kemudian kita cuekin. Tambah sakit lu. Udah effort lu mereka ya. Dia kadang-kadang gue jawabin. Supaya dia seneng gitu loh. Menyenangkan orang lain. Itu berpahala gue bilang. Biarlah dia jelek-jelekin gue. Kadang-kadang saya candain. Kadang-kadang saya ikut marah gitu. Itu ekspresi saya yang sebenarnya. Saya ekspresikan. Jadi kan banyak. Bro toko-toko terkenal. Itu jarang loh. Agak banyak sih. Jarang loh mau. Mau jawab-jawab gitu. Lu mau jawab. Somehow gue jadi hibutan kayak gitu. Bang Daniel ngomong apa nih. Gue bukan apa-apa. Sosial media gue itu. Gue mau jadikan sebagai sosial medianya manusia bro. Gue bilang. Karena banyak tokoh-tokoh publik. Sosial medianya gak jadi sosial media manusia. Kayak mading. Kayak mading. Isinya foto selamat. Selamat hari ini. Selamat hari ini. Gue mau jadikan manusia pada satu saat. Komen dibuka berarti. Ya pada satu saat gue bisa marah. Pada satu saat gue bisa bercanda. Dan itu manusiawi. Mana ada sih tokoh di negeri ini manusia. Bahkan nabi sendiri. Itu yang bisa senyum terus. Ya gak marah. Gue bisa marah. Di sosial media gue bisa marah. Dan itu gue ekspresikan. Bahkan ada netizen yang bilang begini. Ini gak siap jadi tokoh publik semuanya dia jawab. Gue bilang iya karena gue pengen ngelayani kalian semuanya. Terus nanti kalau kita jawab ada lagi. Ada lagi. Lu gak punya kerjaan ya jawab-jawab. Ya iya pasti aku gak ada kerjaan. Karena di bidang politik kan mungkin bang Daniel. Tapi bro gue ketika jawab itu ketika memang gue santai. Oh. Ketika gue emang bisa. Bukan berarti gak ada kerjaan beneran ya. Itu obat gue juga. Bukan bro. Kadang-kadang itu obat hiburan gue. Bener bener. Hiburan gue. Kenapa? Karena gue ini tadi kita cerita ya. Akademisi biasa berdialog. Gue biasa tuh berdialog orang yang gak setuju dengan gue. Paldu juga begitu biasa. Jadi ya kita ekspresikan saja. Tapi gue tidak pernah mengekspresikan orang yang gak setuju dengan gue. Itu orang yang benci gue. Gitu loh. Nah kuncinya apa bro Valentino? Kuncinya yang harus kita lakukan terhadap masyarakat kita pada saat ini. Supaya mereka gak baper secara politik. Itu adalah literasi politik. Kemerekanya juga. Sorry ya. Ini teman-teman yang berkompetisi ya. Ini yang kemarin di 01. Sebagian besar itu teman-teman gue bro. Waktu saat kemarin itu. Iya betul. Maksudnya mereka biasa diskusi dengan gue. Iya ngerti. Sebelum ada kompetisi. Iya kan. Tapi kemudian ada kompetisi ketika diundang. Kami bisa berantem luar biasa. Kami memastikan kami harus menang. Mereka juga memastikan mereka harus menang. Dan dialektika terjadi disitu. Tapi kemudian itu tidak dimaknai sebagai makna saling bermusuhan. Gue sebagai orang Islam itu memaknai sebagai jalan fasta bikul hoirot. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman gue ini sedang berusaha menjual orang yang terbaik menurut dirinya. Iya kan pada saat itu yang 01. Gue menjual orang yang terbaik menurut diri gue dan Faldo pada saat itu. Tapi kalau kemudian ternyata yang lebih dipercaya. Itu adalah jualannya dia. Dan jualan kami gak dipercaya sudah. Nah kemudian diajak misalnya ya. Dia diajak. Yo gabung apa. Ya sudah kami ikut berkontribusi. Jadi ada saatnya berkompetisi. Ada saatnya bersama-sama bekerja. Iya. Kalau kemudian kita berkompetisi terus. Ambil presnya sudah selesai bang. Saya tepuk tangan dulu lah adem 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 adem. Dengan presnya sudah selesai guys. Ya ntar lagi kan. Jangan sampai. Bentar mulai lagi kan. Kami ini politis itu bang. Bertarung itu ada timelinenya. Ada time framenya. Betul. Jadi jangan sampai lebih politis pula dibanding kami politis ini. Benar benar benar. Kita yang politisnya gak mau bertarung terus gitu loh. Yang gak boleh dirawat di negeri ini satu. Apa? Merawat kebencian dan dendam. Nah ini masalah bro. Hate hate. Iya. Ini sekarang politik kita. Terutama di tingkat beberapa tingkat ya. Di beberapa kelompok. Yang memang sengaja itu merawat kebencian. Karena benci. Strateginya? Iya. Banci itu bagi mereka elektoral. Ada sebagian yang sengaja. Politik kebencian ini ya. Politiknya benci. Pokoknya semuanya benci aja. Ada juga yang merawat dendam. Jangan lupa loh. Kita punya dendam politik sejarah yang terlalu panjang. Coba lihat ya. Ini agak biar akademis. Ini kita emang mulai agak lebih berat sekarang. Coba lu perhatikan bro. Lima-lima pertarungan kita ya. Kompok Islam, nasionalisme, kiri dan macam-macam. Itu sampai sekarang loh kebawa sampai sekarang. Jadi benci dendam politik itu. Ada yang sengaja merawat. Kenapa ketika gue merawat benci terhadap lu bro. Itu elektoral bagi gue. Ya. Gitu. Jadi elektoral. Betul elektoral bagi. Wah ini dia yang mewakili kebencian kita. Nah sayangnya sebagian politisi. Itu mau menjadi kepanjangan tangan kebencian itu. Gue selalu gini. Kenapa mereka yang tadinya ketika marah gue dan kawan-kawan Pak Prabowo bergabungan Pak Jokowi. Marah kenapa? Karena mereka menganggap tidak ada lagi orang yang bisa menjadi kepanjangan lidah mereka. untuk menyampaikan benci dalam tanda kutip atau kritik mereka dan sebagainya. Ya itu jadi masalah. Nah makanya yang harus diingatkan sekarang. Yuk sama-sama kubur benci. Kubur dendam. Tapi hidupkan pastabikul hoerot. Hidupkan bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin amin amin. Ini adem kalau begini terus. Tapi mudah-mudahan di ampe 2024. Amin. Mulai rame lagi. Gak apa-apa bro. Rame-rame itu biasa. Tetap butuh orang kayak gini. Ujungnya yang penting kayak tadi. Tetap butuh orang. Eh maksimal juntek memang. Maksimal juntek ini. Main bola kan panas juga. Memang. Memang. Saya juga waktu itu ngalamin orang sampe ada gerakan mute massal. Oh iya? Netizen. Lu barang-barang apa sih waktu itu lupa gue? Iya terlalu happening. Kadang kan kita udah gak ada lawan kan. Lawan politik gue juga mainin netizen. Iya 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 iya. Digerakan massa juga. Politik mute. Dan gue udah belajar waktu itu. Di titik mana itu. Para apa buzzernya. Ada waktu itu. Udah ada SNA nya juga sosial network analysis nya. Dan gue waktu itu terpancing untuk marah. Ada satu akhirnya gue masih terbuka di IG. Orangnya keluar minta maaf gue salamin. Gue maafin karena lu udah keluar. Penceritaan lagi dong. Karena dia istilahnya udah melewati batasannya. Anak gue segala udah mulai di ini lah. Sebelumnya kan kita responnya lucu-lucuan. Iya iya iya. Tetep salah lagi. Jangan pake ilmu hukum lu buat orang lemah begitu dong. Iya iya iya. Salah lagi ya kan. Di backing orang kuat ya anda ya. Tapi ditunggu lagi sekali lagi. Karena kalo sekali lagi saya maju lagi. Itu yang sebelah sini udah nunggu. Untuk ngelawan juga secara ini. Seru juga di dunia pula. Jadi memang yang berbahaya. Kayaknya politik itu lebih ngeri deh dibanding kita. Yang di. Ya karena kita kan pemilu jelas. Orientasi kita jelas. Ini gak keliatan. Kemaslahatan umat gitu kan. Ini gak keliatan. Oh ini gak keliatan lu. Gak keliatan. Tapi memang berbahaya. Ngeri loh politik host ya namanya. Mengeksploitasi kekuatan. Iya. Itu berbahaya. Mengeksploitasi kelemahan itu juga berbahaya. Berbahaya juga. Mentang-mentang saya orang kecil kalian begini ya. Gue yakin orang-orang kayak lu ikutan pemilu relatif bisa gampang. Kayaknya lu lebih berat deh politik lu deh. Tadi kan dari empat itu gue ada semua kan. Iya dong gue ada semua. Jadi emang netizen ini gampang-gampang susah. Tapi akhirnya gue bikin seminar. Bagaimana membawa hate dari netizen menjadi profit. Dan jadi buku gak itu? Karena itulah yang gue bilang sama istri. Mobil rumah semua ini dari hate-nya netizen. Iya terima kasih netizen. Karena anda kami tidak. Kami gini juga. Kalau anda tidak ada kami tidak begini. Thank you. I love you. Gak kita loh. Itu gak setuju Bang Nadi. Tapi gini juga. Gini juga. Tadi kita diskusi. Jadi ngeliat sosial media. Iya. Itu kadang-kadang. Sabar, sabar Bang Valdo. Sabar Bang Valdo. Sabar Bang Valdo. Do more. Sabar Bang Valdo. Iya enang. Sumatera lah. Jadi Sumatera Utara misalnya orang Batak. Orang Batak itu gak pernah ribut tentang agama misalnya. Contoh ya. Gue orang si Manjuta. Ributnya kenal. Si Manjuta. Gue ketemu dengan Valen. Gue gak pernah nanya dia agamanya apa. Yang gue tanya lu nomor berapa lah ya. Oh iya iya. Bartarombo kami langsung. Bartarombo. Karena itu satu darah. Gue nomor tiga. Gue gak bisa nikah dengan adiknya Valen. Karena satu darah. Oh iya iya. Jadi. Dan di banyak daerah kita. Itu kan begitu juga. Nah sebenarnya sosial media ini. Kenapa kemudian seolah-olah polarisasi kita luar biasa. Parah luar biasa ya. Gara-gara itu tadi. Bener. Kepentingan politik masuk. Diramekan. Ya udah diabadikan yang namanya benci dan dendam. Jadi. Saya tuh pernah jadi korban dari strategi politik loh. Oh iya. Kalau boleh share. Kenapa? Beberapa waktu yang lampau pertama kali nge-top. Saya tuh. Ditawarin untuk jadi. Juru kampanye. Salah satu partai. Yoi. Salah satu partai. Tapi TV saya. Waktu itu bersebrangan politiknya. Oh gitu. Jadi dibilang kalau lu. Ah TV paling ya. Oh gue tau TV apa lu sebutin dong. Siapa bilang. Kok jadi. Jangan sebutin. Ya TV tit. Iya. Nanti gue ceplosin juga. Enggak. Inisianya M. Iya. Iya. Apa em. Pokoknya itu lawan politiknya. Iya bukan. Kalau sampe lu ambil. Karena gue orangnya polos. Boleh gak nih gitu. Karena. Ya namanya di bidang kita kan. Iya dong. Passion juga. Portofolio kan. Ngomong di stadion tuh kan bergerak. Singkat cerita. Gue ngomong jujur. Gue mau di ini gini. Kalau lu ambil itu pintu tempat. Ini TV ini tertutup buat. Wow. Ya kan. Kemayang tuh waktu itu ininya kan. Politik skin sukses dong ini. Nah bukan. Ya gak tau lah apa itu. Eh abis itu mereka berkoalisi. Oh iya. Terus lu gimana. Gue udah gak ngambil kerjaannya. Terus karena satu waktu gue juga oposisi. Dengan federasi sepak bola. Gue membela. Pesebak bola yang tidak dibayar. Gue akhirnya juga di stop di TV itu. Jadi gue secara politik gak dapet. Program di TV itu gue di stop juga. Disitulah gue berpikir inilah politik. Gak boleh baper. Dari situ gue buat sosial media bos. Bencinya disitu. Baik kalau begitu ini udah mulai ke. Kampanye mas. Perdebatan dan kampanye ya. Intinya kita sebagai yang menonton nih. Mudah-mudahan yang muda-muda dapat bisa melihat ya. Bahwa secair itu juga. Bebannya bener. Pressurnya mungkin bener. Tetapi ternyata mungkin tidak se. Dalam tanda kutip jahat. Seserem yang dilihat. Eh serem sih mungkin ya. Tapi dengan pembelajaran. Dengan pelatihan. Dengan orang-orang yang tepat. Mentor-mentor yang tepat. Ternyata anak-anak muda juga harus melek politik. Supaya kita bisa membersihkan. Yang memang kita anggap tidak bersih. Dan kita bisa menuangkan idealisme kita. Yang kita teriakin dari luar. Untuk bisa ada di dalam. Terima kasih Bang Daniel Simanjuntak. Terima kasih Bang Valdimaldini. Kapan-kapan mampir lagi. Siap. Di POTSI Podcast C2D. Saya Valentino Simanjuntak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Berdeka! Sumok suka! Sampai jumpa. Halo! Jangan lupa. Lebens hebben想 VIC-1. Halo! 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 Terima kasih.